Intro Pemirsa jika di Jawa Barat ada tahu sumedang, di Jawa Timur ada tahu petis, di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Banyumas ada tahu gecot yang punya cita rasa masakan tempo dulu. Masakan ini merupakan kesukaan para priayi dan pejabat desa. Seperti apa nikmat dan sedapnya tahu gecot Banyumasan, simak liputan babang henggi dari Banyumas. Intro Meski hanya menempati warung yang tak begitu besar, di dalam kulon kawasan Sudagaran Banyumas, Rati dibantu anak-anaknya menjual makanan khas Banyumas berupa tahu gecot atau tahu kupat Banyumasan. Proses pembuatannya sangatlah sederhana, setelah tahu putih digoreng dan dipotong-potong kecil, lalu ditambah dengan sayuran kol, tauge, sambal kuah manis asem, dan lontong atau kupat, serta yang terakhir diberikan berambang goreng untuk menambah sedapnya tahu gecot. Ibu Rati yang sudah 26 tahun menekuni jualan tahu gecot menjelaskan, warungnya buka mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat saja. Sementara pelangganya selain dari dalam kota juga luar kota, seperti Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, dan lain-lain. 26 tahun. Ini apa saja bu yang dibuat bu? Ya, kopa, tahu, toge, tobis, terus jumbo-nya ini sambal kuah kecap, bawang goreng. Berapa untuk satu porsi berapa bu? 9.000. Kalau minggu kebanyakan dari luar kota. Seperti mana? Ya, purwokerto, Cilacap, Wonosobo. Harga yang dipatok sangatlah murah. Hanya kisaran 9.000 sampai 10.000 rupiah satu porsinya, tahu gecot ini merupakan makanan tempo dulu yang sangat diminati kaum priai dan para pejabat desa di Banyumas. Kukuh Berdikari, salah satu penggemar tahu gecot menjelaskan, makanan ini sudah ada sejak dirinya belum lahir rasanya luar biasa. Marisnya, rasa bawangnya, semuanya oke. Bikin ketahdian. Mantap banget. Makanan khas tempo dulu akan lebih nikmat jika makannya dibarengi dengan tempe menduan atau kerupuk. Berarti, selain melayani makan di warung, pembeli bisa pesan untuk dimakan di rumah. Nah, Anda penasaran? Perlu meluangkan waktu untuk membuktikan nikmatnya tahu gecot Banyumasan. Dari Banyumas, Babang Hengki, Sateli TV, Mewartakan.